Assalamualaikum, jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gua Kali ini yang ringan-ringan aja, gua mau news update soal Manchester United Langsung aja, ini gua ambil dari beberapa sumber ya Ada berita dari Fabrizio Romano Kalau Manchester United kaitannya dengan pemain muda Julian Alvarez ya Pemain muda asal Argentina yang sekarang sedang memperkuat River Plate Pemain penyerang ini ya Ternyata dikabarkan bukan menjadi prioritas bagi Manchester United Bahkan dikabarkan dari Fabrizio Romano Kalau kemungkinan besar Manchester United tidak akan menambah pemain baru di transfer musim dingin Ini kecuali kalau mereka mampu atau bisa mendatangkan sosok atau pemain yang bermain di lini tengah Alias pemain tengah, utamanya gelandang bertahan yang cukup bagus yang dinilai mampu menaikkan kualitas tim Ya menurut gua ini kabar, kabar yang tidak mengherankan Karena berulang kali juga Ralf Rangnick juga mengatakan demikian ya Kalau dia tidak begitu, dia masih, tahapnya sekarang adalah bagaimana dia ingin mengenal lebih detail lagi para pemain Manchester United yang ada Dan memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin Oke, ada kabar kalau ini kalau atmosfer ya Di Manchester United ini dikabarkan dari Mirror Football ya Dikabarkan kalau atmosfer di dressing room ini kabar tidak bagus ya Ini sedang tidak bagus ya It's not good The atmosphere itu sedang cukup buruk Dan terlihat sepertinya akan ada masalah besar di Manchester United Wow, ini menurut gua sih mudah-mudahan tidak terjadi ya Dan masih lagi dari Mirror dikabarkan 3 pemain atau 4 bahkan ya Jesse Lingard, Donny van der Beek, Eric Bayi dan juga Dean Henderson Ini dikabarkan menjadi dari beberapa pemain ya Yang frustasi Apa namanya Di tangan Rangnick karena mereka tidak cukup Atau tidak kunjung mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak Wow Ini menurut gua lagi-lagi kabar yang kurang bagus ya Lagi-lagi ada kabar Kalau seandainya kamar ganti ini Kabarkan dari Mirror juga ya Tidak cukup suka ya Ataupun juga tidak cukup nyaman Dengan taktik dari seorang Rangnick Dan juga kecewa dengan kualitas dari asisten-asistennya Waduh, ini kabar kurang bagus juga ya Dan dikabarkan kalau bahkan Sejumlah pemain ya Sebelas pemain bahkan ini Ingin meninggalkan Manchester United Wow Lagi-lagi ini dari Mirror Football Ya Kalau gua lihat sih Asisten dari Rangnick ini Apa ya Selepas perginya Michael Carrick Dan juga McKenna Ini memang Cukup rapuh ya Kalau gua bisa nilai Kenapa? Karena otomatis hanya ada seorang Mike Villens Dan Kesenioran Mike Villens Beradu dengan kesenioran Ralph Rangnick Menurut gua ini bukan perpaduan yang cukup bagus Ini ringan amatiran ala gua Artinya apa? Artinya Rangnick ini lebih mengandalkan Sosok-sosok baru ya Dan sosok-sosok baru ini Kalau gua nilai With all due respect buat mereka Mereka ini sosok yang kurang pengalaman Paling tidak Pengalaman di dua hal Satu Pengalaman bekerja di klub besar Nomor dua Bekerja di Liga Inggris Ini yang sangat krusial Kalau menurut gua Untungnya ada sosok Darren Fletcher Di sana Yang menurut gua Kita bisa lihat ya Hampir di banyak pertandingan Di tangan Rangnick ini Seorang Darren Fletcher Bahkan Sering sekali ada di touching line Di garis kepelatihan itu Memberikan instruksi dan lain-lain Bahkan terlihat Cukup sering berdiskusi dengan Rangnick ya Di area teknikal Dan menurut gua Ya ini sosok yang sangat penting sekali Darren Fletcher Kalau tidak ada Darren Fletcher Ini bisa runtuh Kenapa ini mengingatkan gua Ketika David Moyes Mengambil alih Manager dari Tangan Ser Alis Ferguson Dimana seluruh staffnya ini Baru Dan yang akibatnya apa Dressing roomnya kacau Dan Ini sebenernya yang gua takutkan Dan yang diperparah Lagi adalah Kedatangan Rangnick Ini yang di tengah jalan Dan ini menurut gua juga cukup Cukup apa ya Cukup riskan sebenernya Oleh karena itulah sebenernya Gua Gua Beberapa kali juga bilang Gua sebenernya lebih serak Kalau pergantian manager itu dilakukan Ketika musim itu sudah selesai Kenapa? Karena Dijeda Antara musim Sebelum musim baru Digulirkan Ini bisa Banyak hal yang bisa dilakukan Salah satunya Yang terpenting adalah Konsolidasi Antara Manager Tim pelatih Dan juga Pemain yang sudah ada duluan Karena again Pemain bukan robot ya Pemain tuh bukan Pemain yang kita mainikan di FIFA Atau apa yang kita tinggal pegang Joystick Mereka akan nurut Tidak Mereka juga manusia Mereka punya sejuta pikiran Di kepala mereka Punya sejuta motivasi juga Dan itu kan selalu yang menjadi Misteri Nah bagaimana Tinggal bagaimana Manager ini Mampu menyatukan Individu-individu ini Dan itu Menurut gua Salah satu tugas Utama manager Yang cukup Sulit Sudah Banyak sekali manager Paling tidak di Manchester United Yang gagal melakukannya David Moyes Louis Van Hal Jose Mourinho Nama-nama besar ya Semua gagal Dan yang terakhir Seorang oleh Gunas Apakah Rangnick Akan Mengulangi lagi Nah ini menurut gua Cukup Cukup apa ya Cukup menarik ya Cukup menarik Untuk dinantikan Oke berita lagi Apa Sebentar Kalau gua ngeliat Masih cukup banyak Berita-berita Yang terkait Rangnick Bahwa pemain itu Tidak Tidak happy Ya mudah-mudahan Saja Oh ya kabar lain lagi Ini adalah Kabar kalau Juan Mata Kemungkinan akan Stay Sampai dengan Musim Panas Ya menurut gua Juan Mata Sosok yang cukup penting Karena dia ini Sosok Salah satu sosok senior Di kamar ganti Dan menurut gua Masuk akal ya Kalau dia dipertahankan Paling tidak sampai Musim panas Bukan karena dia akan Dimainkan Tapi itu dia Menjaga kestabilan Ruang ganti Yang menurut gua Ringan amatiran Juga cukup penting Di masa-masa Sekarang ini Oke Ada kabar Kalau Manchester United Ini Mencoba Untuk mendatangkan Denis Zakaria Penyerang Bukan penyerang Central midfielder ya Pemain tengah Ini Denis Zakaria Tapi bukan hanya Manchester United Yang berminat Liverpool Borussia Dortmund Dan juga Bayern München Ini juga Berminat Untuk mendatangkan Denis Zakaria Ada kabar Apalagi Tedden Manggi Ini dikabarkan Akan bermain Di Birmingham Sebagai Pemain pinjaman Sampai Dengan Akhir musim Ya good luck ya Untuk Tedden Manggi Ini yang gua lagi nantikan Adalah seorang Amadiyalo Amadiyalo Yang dikabarkan Akan Dipinjamkan juga Akan keluar Sebagai pemain pinjaman Cuman belum ada kabarnya lagi Dikabarkan oleh Harian Sports Kalau Manchester nantinya Dikabarkan Ini Menyiapkan 25 juta Untuk mendatangkan Usman Dembele Wah Ini sih Langsung aja Kalau gua Jawab Sepertinya Tidak ya Walaupun ada kabar juga Kalau Kedatangan Dembele ini Usman Dembele ini Dalam rangka Barcelona Ingin menggait Anthony Martial Tapi kalau menurut gua sih Sepertinya tidak akan terjadi Dikabarkan juga Newcastle Ini dikabarkan Berniat Dikabarkan oleh The Telegraph Untuk mendatangkan Donny Van De Beek Donny Van De Beek Menurut gua Walaupun Di komentar terakhir Di bawa pancera terakhir Dibilang Kalau Raff Rangnick ini Suka dengan pemain ini Pemain profesional Ya kan Top Apa namanya Mentalitasnya bagus Kerja keras Dan lain-lain Tapi kalau menurut gua Dari kesempatan Terutamanya di beberapa Pertandingan terakhir Sepertinya sudah hampir selesai Masa Donny Van De Beek Ini di Manchester Dan menurut gua Cukup disayangkan ya Karena dia merupakan Salah satu Pemain muda potensial Tapi kenyataannya Dia tidak Bisa Masuk ke skemanya Oleh Gunnar Sorsjaer Dan juga Nampaknya sulit juga Masuk ke skemanya Dari seorang Rangnick ini Jadi ya Menurut gua cukup Kalau gua secara pribadi Cukup kecewa Karena gua cukup suka sih Sebenarnya dengan sosok Donny Van De Beek Kemarin ketika Menghadapi Wolves Gua pikir dia akan masuk ya Karena Mencik Sunatit Jujur Pada saat itu Mengalami kebuntuan Utamanya untuk Mendobrak Untuk masuk Untuk melakukan penetrasi Kepertahanan Wolves Dimana permainan pendek Dan juga Permainan pintar Mencari ruang Dari seorang Donny Van De Beek Ini tadinya gua pikir Akan mampu Memecah kebuntuan Tapi justru tidak dimainkan Gua menarik sih Untuk melihat Ketika menghadapi Aston Villa Di ajang EV Cup Besok Kalau tidak salah Tanggal 10 ya Minggu depan Apakah Donny Van De Beek Akan dimainkan Di kompetisi EV Cup Kalau pun tidak Dimainkan Ya menurut gua sih Masa-masa akhir Donny Van De Beek Di Manchester United Mungkin akan semakin dekat ya Ini ringan amatiran Ala gua Ini mulai banyak kabar Yang mengatakan Kalau Apa Taktik dari Rangnik ini Dikabarkan tidak cocok Ya Menurut gua sih Bukannya tidak cocok ya Tapi memang Memang Masa-masa seperti ini Akan kita lalui ya Artinya masa-masa adaptasi Karena Rangnik Punya sistem yang berbeda Dari pelatih sebelumnya Dan menurut gua sih Gua tidak Tidak sepakat ya Kalau dikatakan ya Pemain sudah terbiasa Dengan Oleg Gunnar dan lain-lain Oh tidak Mereka tidak terbiasa Kalau mereka terbiasa Mereka akan tahu Apa namanya Bagaimana Yang harus dimainkan Ketika dalam Pelatih sebelumnya Tapi Mereka juga tidak perform Di jamannya Oleg Gunnar Solskjaer Pantilnya di musim ini Artinya ya Ya memang ada adaptasi Baru saja sih Dengan pelatih yang baru ini Dengan konsep yang baru Ditambah lagi Sang pelatih juga baru Pertama kali melatih di Liga Inggris Asisten-asistennya pun juga demikian Menurut gua wajar ya Ada ketidak konsistenan Di dalam penampilan Manchester United Bagus ketika menghadapi Burnley Buntu ketika menghadapi Wolves Kurang fokus ketika menghadapi Newcastle Hal-hal-hal Seperti ini menurut gua Akan Apa ya Peluangnya besar untuk akan terus Berlanjut Mudah-mudahan Tidak dalam jangka waktu yang panjang Dan ini juga Merupakan Ajang Dari seorang Rangnik ini Untuk Yaitu tadi Menyeleksi Melihat Ya kan Mana-mana saja Pemain yang cocok bermain Di skemanya dia Pun juga sebaliknya Dari Dari pemain-pemain tersebut Ya kita lihat saja Hadapan gua Simple sih musim ini Mudah-mudahan Manchester United Bisa Finish di zona Eropa Sukur-sukur bisa main Di Liga Champions Untuk musim depan Which is menurut gua Ini merupakan tantangan Yang sangat besar Dikabarkan dari Sky Sports Kalau Rangnik ini Salah satu penyuka Dari Antonio Rudiger yang dikabarkan Akan segera meninggalkan Apa namanya Chelsea ya Ya ini kita lihat Apakah Rudiger akan Mampir ke Manchester United Dikabarkan juga Dari Fabrizio Romano Kalau back yang sempat Dincar oleh Manchester United Kiran Trippier Back yang sempat Dincar oleh Ole Gunnar Lebih lengkapnya ya Ini sudah Here we go Ke Newcastle Back berusia 31 Tahun ini Disepakati dengan Harga 12 juta pounds Plus adds on Wow Harganya Turun jauh ya Ketika Manchester United Menawar Kalau tidak salah Atletico itu Di angka 25 Atau 30 juta Ini bisa setengahnya Wow Itulah ya Manchester United Kalau minat Mendatangkan pemain Klub yang ingin Menjualnya Harganya bisa naik 100 bahkan 200 persen Luar biasa Inilah juga Kenapa Manchester United Kalau mendatangkan pemain Harganya mahal-mahal ya Oke Kabar dari Kedatangan Kiran Trippier Ke Newcastle Ini menjadi penutup News update Edisi hari ini Thanks for watching ya Sekali lagi Gue ucapkan Terima kasih banyak Yang sudah setia Selalu menyaksikan video gue Thank you buat Commentnya Kritikannya Jangan lupa ya Terus saksikan Video-video Di Football United Jangan lupa Sholat Like And subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat terus ya Terima kasih telah